Nah, efek oli itu kalau terlalu jelek Jadinya begini nih Tuh, ini filter loh ini Parah ya? Yeayy Oli terlalu murah Gimana ya? Gue dibilang, lu pake oli jangan terlalu jelek Dibilang gue jualan Ya emang gue jualan gitu kan Kualitas yang terbaik Harga juga bersahabat Percayalah, di dokter mobil pasti beres Baik lagi dengan saya Luang Dokter Mobil Nah, udah lama kan gue gak bikin video tentang oli Dan efek-efeknya ketika lu pake oli Terlalu jelek lah ya kalau menurut gue Nah, ini bapaknya dateng ketika waktu itu Memang oli-nya itu udah cukup parah ya ngejelnya gitu kan Dan waktu itu kita masih coba pake cuci darah Cuman memang ketika kita buka cop-nya Pake cop-nya memang dia kotor banget Nah, memang kita saranin supaya langsung turun mesin Nah, akhirnya bapaknya mau Nah, efek oli itu kalau terlalu jelek Jadinya begini nih Dia ngejel nih Nah, ngejel-ngejel ini Kerak-keraknya ini, kerak-kerak olinya ini Itu tuh nanti nutup-nutupin si kapiler oli Nah, karena kapiler oli itu nutup semua Nanti pasti ada metal duduk, metal jalan yang kagak kena oli nih Nah, nanti ujung-ujungnya pasti akan bunyi tuh Kotak-lotak-lotak-lotak-lotak-lotak Dan dia akan makan tuh si falef-falef dan si dudukan-dudukan itu Dia akan kemakan semua satu-satu Makanya kenapa? Gimana ya? Gue dibilang, lu pake oli jangan terlalu jelek Dibilang gue jualan Ya, emang gue jualan gitu kan Cuman kan maksudnya kan ketika kita menjual sesuatu kan Gue bisa pastikan bahwa oli kita itu bener-bener bagus gitu loh Dan coba deh Anda hitung ya Sebener-benernya ya Kali ya oli kita kan nine circle kan Itu yang 10.40 itu kan harganya cuma 165.000 seliter Nah, kalau Anda beli 4 liter itu kan berarti 660.000 ya Itu kan untuk 10.000 kilometer Dan itu udah gratis engine flush dan gratis filter oli gitu loh Ketika Anda hitung per 5.000 kilometernya Sebenernya per 5.000 kilometer itu cuma habis 330.000 gitu loh Jadi sebenernya gak beda jauh Tetapi yang Anda dapet itu jauh lebih bagus barangnya gitu loh Ketimbang Anda ganti oli carinya yang murah-murah-murah ya kan Kemudian olinya tuh sampai nge-gel sampai kering begini gitu loh Karena memang oli itu kan banyak yang tidak didesain untuk diiklim tropis ya Jadi penguapannya kan tinggi Nah, ketika dia menguap, dia meninggalkan residu nih begini nih Ketika dia udah ninggalin residu, ya lu sih hati-hati aja Nih, tutup-tutup valve-nya Tutup-tutup camshaftnya nih Sampai bener-bener dekil, kotor begini semua Ini sih udah kategori ngeri sih Dan ketika Anda turunin sebelum terjadi problem Akan lebih murah spare parts-nya sedikit Karena ketika sudah terjadi problem nih Bisa jadi banyak yang diganti gitu loh Cuman ya jangan sampai, jangan sampai lah ya gitu kan Makanya pake oli yang bener gitu loh Dan jangan terlalu parah deh olinya deh Gue kalo ngeliatin oli-oli terlalu murah tuh Kadang-kadang tuh gue curiga gitu loh Jadi begini gitu loh, jadinya gitu loh Jadi kan gue juga sayang ya gitu loh Karena kan nih mobil kan sebenernya mesinnya badak ya Selama lu pake oli yang bener dan olinya beres Itu kan gak bakalan nyusahin lu gitu loh nih mobil gitu loh Cuman ya makanya gue ngeliatin begini juga prihatin juga Akhirnya bapaknya harus mengeluarkan uang yang cukup besar kan untuk nurunin mesinnya gitu loh Dan ya jangan sampai terjadi pada Anda Makanya saya sarankan kalo ganti oli, cari oli yang bener Oke Nah ini selang dari pompa oli Dan ini kan ujungnya nih Nah ini tuh Dia kan nyedot dari sini Kemudian dia semprotin ke atas nih Nah ini ketika cek engine yang di engine Untuk engine oilnya nyala Berarti kan ini si sensor itu kan gak dapet oli ya Maksudnya gak kasih peratan oli Nah itu semuanya berawalnya dari sini nih Nah kalo ininya sendiri dia mampet Ini kan ada filter nih Nah dia gak akan bisa nyembur tuh dengan baik tuh Nah makanya si cek engine oilnya itu biasanya dia nongol tuh Ketika dia nongol Saran saya ya kalo itu udah nongol Anda berhentiin deh turun mobil deh Jangan lu bawa kemana-mana langsung diturunin Kenapa? Berarti si olinya itu tidak bersirukulasi dengan bener Ketika olinya tidak bersirukulasi dengan bener Lu paksa bawa Itu biasanya banyak yang lecet nanti di dalam Tuh Ini filter loh ini Parah ya? Yeay Oli terlalu murah Ini sih bukan oli men Bukan oli bensin ini oli diesel Nah Gara-gara hal sepelnya doang Cuman gara-gara oli ya kan Dan menurut bapaknya kemarin dia baru ganti oli juga Ganti olinya baru itu Gue belum cek nih berapa kilometer Cuman kalau yang jelas sih oli baru gak mungkin kayak begitu kan Iya sepelnya nih gara-gara begitu doang Ini engine kita harus turunin kan Jadi ya menurut gue sih sayang banget ya Maksudnya lu punya mobil ratusan juta Hanya gara-gara beda 100-200 ribu Terus jadinya begini lu harus bongkar-bongkar Ya kesian gitu loh Makanya jangan pake oli sembarangan Oke? Jangan lupa subscribe, like, dan komen di youtube-youtube kami Thanks